Hai co-friend, disini diminta untuk menentukan kurva Y sama dengan X kuadrat per X plus 1 naik. Kurva akan naik, kita tuliskan, kurva akan naik jika Y aksennya lebih besar dari 0. Y aksen adalah turunan dari suatu fungsi. Jadi jika bentuk Y adalah U per V disini, maka Y aksennya bisa kita hitung dengan U aksen V dikurangin U V aksen per V kuadrat. Jika Y adalah bentuk AX pangkat N, maka turunan pertamanya Y aksennya adalah A dikali N dikali X pangkat N minus 1. Nah kita lihat bahwa kurva kita adalah Y sama dengan X kuadrat per X plus 1 sesuai dengan bentuk U per V, berarti U nya adalah X kuadrat dan V nya adalah X plus 1. Nah kita langsung saja untuk hal ini, maka kita cari Y aksennya, U aksen X kuadrat turunannya sesuai dengan AX pangkat N, ini menjadi 2X. X dikali dengan V nya berarti X plus 1 dikurangin U nya tetap berarti X kuadrat dikali V aksen X plus 1, turunannya adalah 1. Ya X ini X pangkat 1, turunkan jadi 1, 1 diturunkan menjadi 0. Per ini berarti V kuadrat, berarti X plus 1 kuadrat. Dan ini akan naik berarti Y aksennya lebih besar dari 0, jadi untuk naik berarti Y aksennya lebih besar dari 0, maka kita dapatkan, ini kita sederhanakan, kita kalikan masuk. Ini menjadi 2X kali X menjadi 2X kuadrat, kemudian dikurang X kuadrat, langsung saja ini menjadi X kuadrat. 2X dikali dengan 1 berarti plus 2X per untuk X plus 1 kuadrat lebih besar dari 0. Nah di sini X plus 1 dikuadrat kan pasti positif, kita boleh kalikan ke bentuk 0 nya, karena sudah pasti positif, dengan catatan X nya tidak boleh sama dengan minus 1. Maka kalau tidak samaan ini bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat ditambah 2X lebih besar dari 0, untuk X tidak sama dengan minus 1. Untuk ini kita faktorkan, ini X, kemudian di sini X ditambah dengan 2 lebih besar dari 0. Oleh karena itu kita tentukan pembuat 0 nya, di mana pembuat 0 nya X nya sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Kemudian kita akan gambarkan garis bilangannya di sini, kita urutkan dari minus 2 dan 0. Nah noktanya ini harus kosong, karena di sini tidak sama dengan. Lalu kita lakukan pengujian titik, kita ambil titik yang di sebelah kanan 0, kita ambil titik misalnya 2 di sini. Nah 2 kita masukkan ke X berarti 2 positif, kemudian 2 ditambah 2 berarti 4. Nah ini berarti 4 dikali 2 berarti 8, berarti itu positif. Nah kalau positif berarti di sini semuanya positif. Nah sebelah kanan 0 berarti positif. Nah karena di sini tidak ada pangkat genap, maka berlaku aturan untuk selang-seling. Maka di sini setelah plus, maka di sini min, kemudian ini plus. Yang diminta adalah yang lebih besar dari 0, berarti di sini lebih besar dari 0, dan ini lebih besar dari 0. Dan dengan catatan X tidak sama dengan min 1, min 1 ada di sini, tidak di dalam pemecahan kita berarti tidak masalah. Maka intervalnya untuk fungsi naik berarti adalah X kurang dari minus 2 atau X lebih besar dari 0. Jika kita lihat berarti di sini adalah minus tak hingga lebih kecil dari X, lebih kecil dari minus 2, kemudian atau X lebih besar dari 0. Jadi memenuhi adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.